Intro Kita ke Kabupaten Karo, Pemirsa Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi Mersemikan pengoperasian terminal tipe B Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Terminal modern ini merupakan pilot proyek dari pembangunan terminal tipe B modern yang nantinya akan dibangun di beberapa daerah di Sumatera Utara Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mendapat sambutan hangat saat tiba di terminal tipe B modern Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Pendatangan orang nomor satu di Sumatera Utara ini sudah meresmikan pengoperasian terminal tipe B modern pertama yang dibangun di Sumatera Utara Terminal ini sekaligus merupakan pilot proyek dari pembangunan terminal tipe B modern yang akan dibangun di beberapa kota dan daerah di Sumatera Utara Dalam peresmian tersebut, Gubernur Sumatera Utara bersama dengan Bupati Karo juga menandatangani prasasti serta penggundingan pita sebagai simbol dibukanya secara resmi pengoperasian terminal Selanjutnya rombongan berkesempatan berkeliling melihat kondisi terminal serta lokasi tempat berjualan yang berada di lantai dua terminal sebagai fasilitas pendukung Dalam sambutannya, Edi Rahmayadi mengajak masyarakat untuk bersama menjaga terminal ini dalam bidang keamanan dan kebersihan sehingga masyarakat atau penumpang yang akan berpergian dapat merasakan kenyamanan Pemperesmian kondisi terminal di Bupati Karo juga menandatangani prasasti pendukung sementara tadi saya belum ngomongin, kenapa hari itu kita fokus ke terminal tempat jalan kita yang kecil ini, orang berantakan prasasti untuk menaiki kendaraan juga kendaraan sebarangan berlebih di mana-mana Sebelumnya terminal Kaban Jahe masuk dalam golongan terminal tipe C yang dibangun pada tahun 1980 dan pengelolaannya oleh pemerintah Kabupaten Karo Dan pas C naik menjadi tipe B, maka pengelolaannya akan beralih ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara Rencananya ke depan akan kembali dibangun jembatan penyeberangan orang agar masyarakat lebih leluasa dan nyaman saat akan menuju terminal Sekaligus untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi pada jam dan waktu tertentu Dari Karo Sumatera Utara, Bayu Pramana melaporkan